Halo para pengguna Tisu Magic, biar kabarnya Vito, Alhamdulillah Nah di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang bertema Gangster Dan yang lebih serunya lagi film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata Wow Film yang berjudul Gangster Squad ini berlatar waktu pada 1949 Tepatnya 4 tahun setelah Indonesia Merdeka Dan di film ini juga cukup menarik dengan nuansa klasik era 40-an Yaitu cara berpakaiannya, tata riasnya, mobilnya, bahkan senjatanya Jadi tanpa berlama-lama silahkan nikmati alur cerita filmnya Check this out Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pensiunan petinju yang bernama Mikey Cohen Dan dia kini berubah menjadi seorang raja mafia yang ingin menguasai kota Los Angeles Cohen sangatlah kejam dan ambisius Siapa saja yang melawannya akan langsung dibunuh dengan cara yang sangat sadis Seperti sekarang ia membunuh saingannya Dengan cara ditarik mobil hingga badannya terputus Sin kemudian berpindah pada seorang gadis desa yang baru saja datang ke kota Dia lalu diajak oleh seorang mafia yang berpura-pura mengajaknya mengikuti sebuah audisi untuk menjadi artis Lalu kita diperkenalkan pada seorang detektif veteran Perang yang bernama John Dengan beraninya John masuk ke sebuah hotel dan langsung mengikuti gadis cantik tadi Sesampainya di dalam lift, John pun bertarung dan berhasil menghabisi dua mafia Sedangkan gadis tadi dibawa ke dalam kamar untuk direnggut keperawanannya Dan akan dijadikan pelacur secara paksa Namun untungnya John datang dengan skill kungfu yang ia pelajari dari kuil seribu dewa John dengan mudah melumpuhkan para perenggut kesucian wanita ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu! Dan kamu sudah mati. C'mon! Saya tidak berpikir. C'mon. Please help me! Lalu Sin beralih ke kantor polisi saat mafia ini telah ditangkap. Eh tetapi mafia tersebut langsung dibebaskan kembali karena si kepala polisi dan hakim setempat sudah berkomplotan dengan raja mafia Cohen. John yang hanya bawahan ia tidak bisa melawan perintah atasannya dan dengan kecewa John menyaksikan mereka bebas kembali. Lalu John pulang ke rumah dan disambut dengan senyuman istri yang sedang hamil tua. dengan segera mengobati lukanya John. So that's fast work. I didn't know any better I think. Do yourself a favor. C'mon, following the rules boss. I'm sure I'm not the first person to tell you this. It's time. I'll put the hurt on this poor girl. I didn't know any better. You know this pretty, but... Sedangkan ketiga orang mafia yang tadi dibebaskan oleh si Cohen mereka dibawa ke sebuah tempat oleh Cohen. Dan disini juga kita akan melihat bahwa Cohen bukan saja membunuh lawannya tapi juga membunuh anak buatnya jika tidak pecus bekerja dengan cara dibakar hidup-hidup karena membuat bisnis prostitusinya hancur. Lalu scene beralih ke sebuah restoran mewah disini kita akan diperkenalkan pada Jerry. Jerry merupakan seorang detektif rekan kerja Jack dan John. Jack disini sedang mengawal pertemuan komplotan Cohen dan para petinggi kota tersebut. Dari mulai hakim, pengacara, kapolda, hingga petinggi serif juga telah bekerja sama dengan Cohen. Tampak si Jerry tertarik pada kecantikan asistennya Cohen yang bernama Gracie Feredae. Mereka berdua lalu berbincang-bincang dan pastinya akan berujung ke ranjang. Teng, ken.. selamat menikmati di kantor kepolisian negara atasan polisi mendapatkan info dari wartawan bahwa ada seorang polisi yang bernama John Komara Brian Lee yang dengan berani melawan gembong mafia sendirian lalu atasan ini ia meminta John untuk menghancurkan gembong mafia dari pimpinan si Cohen sampai ke akar-akarnya dengan membentuk tim rahasia tanpa diketahui resmi oleh pihak kepolisian John yang sudah muak dengan kelakuan Cohen ia dengan cepat menyetujuinya sesampainya di rumah John langsung melihat sebuah berkas anggota kepolisian yang akan direkrutnya namun ketika istrinya mengetahui dia ditugaskan untuk mengejar Cohen tiba-tiba istrinya marah karena tidak setuju jika John harus mengejar Cohen dan menganggap itu semua sama saja dengan bunuh diri namun apa boleh buat ini semua John lakukan untuk kebaikan calon anaknya dan keutuhan negaranya sekarang kita akan kehilangan dia untuk kebaikan mereka tahu itu adalah kesempatan negara dan kamu menanggap saya perlu kamu lakukan sekali lagi kita akhirnya akan menanggap dia kamu sudah menanggap kamu sudah menanggap dengan Cohen mati saya ingin kamu menanggap saya ingin mengiru someone prih dengan orang lain saya orang lain yang ada anak Lalu scene beralih ke sebuah klub joget John disini mengajak Jerry untuk bergabung dalam tim rahasia Tetapi Jerry menolak Namun John memaksanya dan langsung pergi Lalu John menuju daerah Central Avenue Dimana disana ia bertemu dengan sheriff yang sangat jujur Dan tanpa segan-segan melukai orang yang melakukan kejahatan Yang bernama Coleman Harris Dan dia setuju untuk bergabung Kemudian istri John melihat sebuah majalah Dan ada seorang detektif yang jago menembak Dia bernama Max Kennard Dan langsung ikut bergabung Selanjutnya ada seorang intelijen darat Yang bernama Color Ahli dalam perteknologian Scene pun berpindah di sebuah restoran Disini Cohen bersama Grace Mereka bertemu dengan seorang yang bernama Dragna Dragna ini adalah salah satu rekannya yang berkuasa di daerah Chicago Tetapi karena Dragna tidak menyukai sifat buruk Cohen yang tak pernah puas Perselisihan pun akhirnya terjadi Cohen disini marah besar kepada Dragna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu scene berpindah pada para intel tadi Mereka menamai kelompoknya gangster kuat Dan John disini mengingatkan kembali bahwa kita yang terlibat dalam squad ini Jika berhasil menyelesaikan misi kita akan mendapatkan medali dan promosi Namun jika kita gagal maka nyawa taruhannya Kemudian misi pertama mereka adalah menghancurkan sebuah kasino di daerah Chicago milik Raja Mafia Cohen Tetapi ternyata di luar dugaan terdapat beberapa polisi lokal bersenjata disana Alhasil mereka saling tembak dan misi pun gagal Mereka yang bermaksud melarikan diri tapi mobil mereka malah mogok Sialnya bagi John dan Sheriff mereka tertangkap dan dibawa ke kantor polisi Kita akan meleduk itu atau bercakap? LET'S GO everything down get down we're here for the money just to cut our costumes put them down good luck get out get out of board it's a stupid idea let's go kembali ke Cohen yang sedang berdansa dengan asistennya dan sepertinya disini dia mengetahui bahwa ceweknya sudah berhubungan gelap dengan si Jerry dan Jerry sekarang sedang menyemir sepatu di tempat langganannya anak muda bernama Pete tiba-tiba anak buahnya si Cohen datang dan membrodong orang-orang termasuk si Jerry akan tetapi yang tertembak adalah Pete anak kecil langganan Jerry Jerry pun marah besar dan berhasil membunuh satu mafia I love Lucy I love Lucy kemudian Sin kembali ke sel tahanan disini Jerry yang sudah mendapatkan informasi ia menyamar menjadi orang suruhan Cohen untuk membawa mereka sedangkan yang lain berusaha menjebol jendela penjara dengan ditarik mobil namun gagal malah mobilnya yang protol bersamaan dengan itu dua yang mafia asli datang dan tentu saja terjadilah pertempuran yang dimenangkan oleh para gangster dan mereka berhasil melarikan diri dari kantor polisi Cohen yang mendengar hal itu ia beranggapan bahwa dragnalah yang berencana mengusik kasino miliknya kemudian ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh drakna dan menghabisi keluarganya di rumah mereka buah angg fac dan bisa ya ini Who's there? I mean sir. Got it. Come on, let's go, let's go! Now who the fuck is this guy? You are the money-making machine. Makes mutual wagering. Bang! I'll track bed tied up in a nice ribbon. Lalu scene berpindah di sebuah lapangan basket. Para gangster di sini sedang berlatih menembak. Dan si Mac yang jago menembak menunjukkan kebolehannya. Pada malam hari, para gangster menyelinap ke rumah Kohed. Mereka kesana bertujuan untuk memasang penyadap di rumah Kohed. Namun aksi mereka hampir saja ketahuan. Untung saja hanya Grace yang melihat mereka. Dan cipok bentar deh. Para gangster di sini berhasil mendengar semua percakapan Kohen menggunakan penyadap yang mereka pasang tadi. Dan mereka mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di Badara Brunei. Mereka kemudian segera mengintai dan melihat ratusan kilo narkotika dipindahkan ke beberapa mobil. Alhasil kejar-kejaran mobil kodok pun terjadi. Dessert, Mr. Cohen? Ah, hot fun. Oh, you're the best. I just heard something about a heroin shipment. Shh, shh. I'm here. I'm here, Cohen. Turn it on. It's up all the way. Yeah, they left the room. Shh. I don't know. I'll keep listening. I know a guy who can tell us. Who? Look, Cohen's got some medicine coming. Where's he bringing it in? Sure? Yes! All right. Get your ass out of here. This stuff is Mickey's poison. You shut it down. You good? Take him now. Let's burn him off the road. Gangster Squad kali ini mampu menyelesaikan misi mereka dengan mulus dan menghancurkan bisnis narkotika Cohen yang pertama. Sedangkan Cohen yang tahu pengiriman narkotikanya gagal, dia marah besar. Anak buahnya yang masih hidup melaporkannya. Tetapi, bukannya terima kasih sudah dikasih informasi, malah kepala anak buahnya dibor. Kembali ke Gangster Squad. Mereka berkali-kali menjalankan misi dengan sukses. Walaupun harus melawan puluhan mafia mereka, para veteran perang yang hanya berjumlah 5 orang dibantu murid Meg orang Meksiko berhasil memporak-porandakan bisnis Meg dari yang kecil hingga yang besar. Dan misi utama dari tim ini adalah menemukan Eldorado Serat. Yang artinya menghancurkan misi Cohen untuk menguasai seluruh negara. Mereka membuat semacam pusat catatan perjudian di seluruh negara. Ya kalau sekarang sih judi online gitu, di mana orang-orang mudah mengakses. Tapi kalau dulu via telpon. Dan hebatnya di sini para gangster berhasil menemukan salah satu tempat yang menjadi pusat transaksi perjudiannya. Langsung saja tim pun bergerak ke sana dan membakar semua uang hasil transaksi judi jutaan dolar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat menyadap Kohed membuat strategi dan mengelabui gangster squad. Besok dia akan melakukan transaksi narkotika lagi di sebuah tempat terbuka. Si Grace yang mengetahuinya segera pergi untuk memperingatkan Jerry. Namun terlambat. Sedangkan detektif kolor si alih penyadap, dia juga dicebak ketika sedang asik mendengarkan suara si Kohen. Tiba-tiba datanglah anak buahnya Kohen dan mencekiknya hingga tewas. Disamping itu ternyata anak buah Kohen juga menyerang istri John yang sedang hamil. Rumah John diberondong ratusan peluru dan hampir terbunuh. Dan saking paniknya istri John hingga melahirkan di dalam mbak mandi. Kemudian Jack yang diberi pesan oleh Jerry untuk meninggalkan kota. Ia dihadang oleh Kohen dan anak buahnya. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan yang membuat Jack tewas terbunuh. Stay here. Jack. Where was she Jack? Mit, did you bring your trouble boys just to see Grace? See about that. Little creep. Let me save some spit. Days are open Jack. Fuck you Mickey. John yang merasa telah gagal dalam misi yang mengakibatkan dan satu anggotanya tewas. Ia merasa harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Lalu tiba-tiba Grace ternyata masih selamat. Ia menemui Jerry dan mengukapkan akan menjadi saksi atas semua kejahatan si Kohen. Just now I fight. Might as well be Nicky Kohen. Yeah. I've been looking for you. Gracie. I know. You fought like hell. So I'll go and kill him. Well that's all I'm already. I'm a witness. Listen to me for once again. You're witness Jerry. Seperti mimpi, John mendapatkan motivasi kembali untuk melanjutkan misinya menghancurkan Kohen. John dan Jerry segera mendatangi Kohakim. Dan mengatakan bahwa sudah ada saksi atas segala kejahatan Kohen. Kemudian John memaksanya untuk menandatangani surat penangkapan si Kohen atas semua kejahatannya. Di sini si Kohen bersembunyi di sebuah hotel mewah dan menyewa semua kamarnya untuk dijadikan benteng pertahanan. Gangster squad pun tak gentar dengan persenjataan lengkap mereka menyatroni hotel tersebut. Adu tembak pun tak bisa terelakkan lagi. Seluruh anak buahnya si Kohen hampir terbunuh dan Kohen melarikan diri. Lalu si John mengejarnya. Tapi si John tidak langsung menembak Kohen. Melainkan mengajaknya berduel seperti pada ring tinju. Pertarungan antara veteran PUBG dan ML pun tak bisa dihindarkan. Tapi akhirnya si John berhasil merobohkan Kohen dan menjebloskannya ke dalam penjara Alcatraz. Penjara paling seram di dunia. Ditambah lagi di dalam penjara rekan si Jack menunggunya untuk membunuh Kohen di dalam penjara. Ini Sergeant John O'Mara of the... Pertarungan ke dalam penjara. Anda hanya ada satu fork. All right Kohen, time's up. We're coming in. And shove them up your asses. Light them up. Be right! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!